Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini kita ada di Beyond Bike, ini diruko di Icon, ini headquarter-nya Pardus Indonesia. Jadi distributor gue lah, importinnya Pardus buat di Indonesia. Nah, kita lagi ada di headquarter-nya, lagi main, dan juga di sini ada Neri, Neri Christiana ya. Ini dari brand ambassador-nya Pardus Indonesia juga, gitu. Mungkin teman-teman yang di Mojia sih udah hafal banget ya sama mukanya, tiap hari larinya cepet, bukan larinya cepet, jaraknya 100 kg, hampir tiap hari lagi, gila. Makanya kita mau tanya-tanya nih kok, seneng banget sih sama sepeda. Neri, boleh kenalin diri nggak? Iya, udah. Perkenalkan nama saya Neri Christiana, saya bersepeda sejak April 2002 mulai rutin kok. 2022 ya? Malah setelah pandemi lewat, lu baru main ya? Iya, salah waktu itu sebetulnya suami aku duluan yang main sepeda, main airbnb. Jadi aku dibeliin sepeda itu Januari, cuman kan aku kan basicnya anak gym, ya kan? Anak gym kan, ih ngapain sepedaan, nanti belang jerawatan, muka rusak gitu kan dulu. Terus ternyata, pas lagi April itu, anak mulai masuk sekolah offline kan. Kan waktunya susah tuh kejar-kejaran kan sama antar jemput anak. Terus akhirnya cobalah cabur sepeda. Karena sepeda ini kan aku lihat kan, dia itu kan membakar kolorinya kan banyak dengan waktu yang nggak terlalu lama sebetulnya gitu kan. Sejak saat itu mulai sepedaan, terus jadi suka gitu. Gitu sih. Kenapa pilih Mojia? Karena deket rumah cuman 2 kilo. Alasannya gara-gara yang deket rumah. Waktu pertama kali main Mojia, sama siapa aja? Dulu kebanyakan awal-awal itu main sendiri. Karena kan masih belum kenal banyak orang kan, waktu itu masih sendirian. Terus, dulu belum berani masuk peloton. Dulu aku takut masuk peloton, jadi kalau ada peloton lewat, atau sepeda peloton lewat, aku pasti langsung minggir-minggir ke kiri gitu kan. Atau kadang-kadang suka dibilang, pagi-pagi aku langsung minggir gitu kan. Terus lama-lama mulai kenalkan pesepeda lain gitu kan. Mulai berani masuk peloton, mulai berani masuk peloton yang keong lah sebetulnya dulu awal-awal. Sebenernya juga gitu kan, kita mulai dari peloton yang speednya itu kan. Dulu aku main cuma 30 kilo atau awal-awal ya, itu average-nya cuma 25. Dapat 30 kilo aja udah senang dulu kan. Terus karena mungkin makin rutin, terus aku lihat jam sekolah anak aku mulai panjang, jadi aku mulai ngambil distance. Ya kan, mulai dari 30-50, terus lama-lama kan endurance-nya naik tuh ya kan. Pada saat endurance-nya naik, itu mulai berani masuk ke peloton yang lebih kenceng. Jadi dari situ mulai belajar, makanya aku selalu semangatin teman-teman nih kalau yang masih baru-baru gitu kan. bilang belum bisa atau copot, nggak apa-apa semua juga bermula dari copot. Dicoba terus pasti nanti bisa gitu. Betul, betul. Gitu sih. Jadi awal perkenalan gue sama Neri tuh sebetulnya di grup ada beberapa temen tuh senang main di Mojia. Nah ada salah satunya dokter Aaron, dokter jantung gue juga nih. Dia ada cerita, kok di Mojia ada satu cewek rajin banget sehari bisa 100 kg, 100 kg katanya. Terus siapa namanya Neri? Terus saya lihat, coba lihat setarafanya di open, di private nggak ya Le? Aku open. Open nggak? Nah pasti lihat, oh iya. Gue bilang sepedaan belum lama tapi 100-100 terus, wah menarik nih. Saya bilang, ya udah. Terus dikasih tau juga sepedanya biasa banget ya. Sepeda aku standar banget. Sepeda-sepeda, masih aloi ya. Masih aloi juga ya. 105-nya aja belum full waktu itu. Belum full. Masih campur-campur. Masih campur-campur. Terus dikasih lihat, menarik. Terus nggak sengaja, gue pas ikutan Kome Studio, Kome Feme. Jadi kalau di Kome Studio, itu tiap hari Jumat itu ada yang namanya Kome Feme ya. Kome Feme. Kome Feme. Itu bener nggak baca nih ya? Musi Rere yang harus koreksi nih. Ha? Feme Day. Feme Day ya. Pokoknya Kome Feme lah. Setiap hari Jumat itu ngundang kebanyakan komunitasnya perempuan ya. Ya, jadi kalau hari Jumat itu juga tadinya aku tuh kan suka sendirian. Itu juga pertama kali aku kenal komunitas Feme itu karena disamperin waktu itu sama Coach Cumi dan Coach Gel. Mereka kan memang salah satu founder ya kan. Ci kita ada komunitas nih gitu kan. Nanti ikut ya. Itu awal-awal kalau nggak salah itu aku ikut yang pertemuan kedua. Jadi kan memang baru ada. Iya betul. Terus yang kedua aku mulai join. Jadi disitu kita nih yang ngersi itu cewek semua gantian gitu. Jadi mulai dari situ sih belajar bareng temen-temen Feme. Terus juga yang cowok-cowoknya juga kan kuat-kuat. Jadi kalian kenalin aktivitinya dari kom studio. Itu kom FM itu adanya tiap hari Jumat ya. Iya Jumat. Startnya biasa 5.45 jam 6. Itu biasanya kita ngundang terutama para wanita. Iya gitu. Jadi kalau wanitanya cukup itu akan ditaruhnya di peleton depan. Dan mereka akan diajarin buat menarik. Walaupun speednya ya nggak sebisanya lah. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Sebisanya. Jadi jangan khawatir sampai malu. Tapi tetap di belakangnya tuh ada cowok-cowok yang bantuin. Jadi kalau seandainya nanti udah pada nggak kuat. Itu cowok-cowoknya ngajuk ke depan yang akan ngelit ya. Jadi asik lah gitu buat perempuan tuh. Cewek-cewek nyaman lah kita usahain buat nyaman gitu. Sudahannya biasa ngopi, dimuajiat. Iya nyaman dan aman sih. Terutama kalau kita lagi 2 baris. Itu cowoknya pasti di baris kanan. Jadi ngalangin untuk ngejagain. Kan arus lalu lintas lumayan rame kan kalau lalu wikde. Jadi maksudnya gini. Jadi peletonnya itu biasanya 2 baris. Kadang-kadang kalau misalnya perempuannya di kiri ya. Di kiri. Di peleton kiri semua. Nah mereka bergiliran gitu loh. Tapi kalau wanitanya lagi banyak ya 2 baris itu dua-duanya perempuan kan. Ya gitu loh. Tapi asik banget lah rasanya. Kalau misalnya. Saya udah pernah ke sana sih. Kalau temen-temen sitfot juga omongnya mau ke sana ya. Boleh tuh. Jadi goesnya goes wangi lah gitu. Goes wangi. Nah. Pas lagi saya ikut Komeh-Feme balik lagi ke cerita. Pas ikut Komeh-Feme. Gak seng. Pas di udahan pas ngoping ngopi. Eh. Jadi kenalan ya. Jadi kenalan saya gak tau siapa yang nyapan dulu. Saya kan gak tau bukannya seperti apa. Saya neri. Oh iya. Jadi saya langsung inget sama temen-temen yang bilang. Oh iya neri ya. Ya udah. Terus. Saya juga tertarik. Itu buat. Fitting in temen-temen tuh yang memang antusias gitu. Antusias bersepeda. Kadang-kadang. Udah gitu saya lihat ya. Goesnya sekali ya. Iya. Udah gitu goes lagi bareng sekali. Saya lihat goesnya neri. Jadi neri ini tuh kalau dari awal. Saya lihat. Endorse nya udah cukup bagus. Karena bisa selesai 100-100. Dan saya rasa. Bisa. Eee. Ningkatin performance nya lebih banyak. Kalau fittingan sepedanya lebih bener. Gitu loh. Makanya saya tertarik. Saya ajak neri. Mau gak cobain fitting. Gitu loh. Siapa tau kepake ya. Iya betul. Itu kira-kira bulan-bulan November, Desember lah ya. Iya betul. November, Desember ya. November, Desember. Nah itu masih pakai sepeda neri yang lama tuh. Eee. Rasanya gimana. Sebelum dan sesudah gitu. Jadi. Kalau aku rasain. Sebelum fitting itu. Aku kan 100 kan. Emang biasanya. Aku ikut peloton itu. Maksimal pasti 50 kilo. Karena kan. Big day kan. 58 udah bubar gitu kan. Sisanya aku terusin sendiri. Gitu kan. Aduh. Ngejar. Oh iya. Yang bikin saya tertarik tuh. Waktu itu kamu juara apa. Desember ya. Desember itu yang Rapa 500 ya. Apa yang. Green pie. Green pie ya. Apa sih pelomba nya coba ceritain. Jadi tuh. Eee. Awal-awal itu kan. Aku seneng Lomba Endurance. Jadi beberapa kali ikut. Eee. Yang pertama kali ikut itu. Yang di adain sama. Dari bike. Iya. Itu kebetulan. Dapet juara satu. Aku juga gak nyangka itu kan. Terus. Abis itu. Desember kan ada lagi Rapa 500. Itu aku. Sekalian ngumber barengan. Eee. Sekalian bareng sama yang. Green fly. Yang. Kebarengin lah ya. Iya. Kebarengin tuh. Ya kan. Waktu itu juga sama kan. Kalau yang. Pas lagi dari bike itu kan. Cuaca lagi cerah. Nah. Pas akhir tahun itu kan. Cuacanya kan. Hujan. Hujan terus gitu kan. Jadi bener-bener itu. Bener-bener aku juga. Tolak angin sehari minimal 2. Jadi. Tetep ngumberin itu kan. Ngumberin. Terus. Kebetulan. Banyak juga teman-teman yang. Ngumber apa kan. Jadi yaudah gitu kan. Minimal gak sendirian. Sendirian banget gitu. Itu kalau yang pas pertama. Aku lalu lombang sendirian gitu kan. Lombang terjauh ya. Distance terjauh. Dalam. Periodenya berapa lama? Periodenya satu. Kalau yang green fly itu satu minggu. Jadi satu minggu. Dia satu minggu. Nah disitu. Aku coba challenge lagi tuh. Bisa gak nih. Kalau kondisi cuacanya itu. Gak bagus gitu kan. Dan ternyata. Tuhan itu baik. Aku dikasih menang lagi. Dapetnya berapa? Dapetnya berapa kilo? Seribu dua ratusan. Tujuh hari ya? Itu yang rapah. Kalau yang ini dia. Tujuh hari kalau gak salah. Tujuh hari dapat 1.200 kilo. Pokoknya targetnya sehari 200. Kalau gak percaya lihat strafanya. Nenek. 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 Gila kan. Terus hujan-hujanan. Terus sempet satu hari ini. Kamu 300 ya? Atau berapa? Nah aku hajar di hari terakhir. Hari terakhir. Hari terakhir itu. Aku pasti Uber 300. 300. Nah waktu itu. Sebetulnya yang paling berat itu. Di hari terakhir. Karena aku inget banget. Waktu itu. Di hari terakhir. Kondisinya pagi. Becek. Karena habis hujan. Terus. Aku Uber 100 nya itu. Ikut peloton endurance. Kan kalau weekend itu. Ada peloton endurance. Isinya. Waktu itu kebetulan. Yang nanti tuh cowok semua kan. Aku nempel. Tapi sempet. Mesti bisa ngejar 100. Karena kalau. 10 jam. Biasanya 10 jam itu. 200 kilo. Kalau jalan sendiri. Karena peloton nya paling. Cuma 50-60. Sisanya aku muter sendiri. Nah. Hari terakhir itu. Kalau aku mau Uber 300. Minimal peloton endurance nya. Aku kelar dulu. Karena kan. Ikut peloton dulu. Jadi sisanya itu. Baru seharian. Sampai sempet galau. Mana udah sore. Itu mainnya di Mojia doang. Di Mojia. Sampai itu sih. Muter ke sirkuit. Ke jalan-jalan baru. Masalah kan. Itu ada. Apa namanya. Syaratnya itu. Mesti ada elevasi. Seribu. Ya kalau nggak salah. Minimal seribu. Jadi muter. Ke jalan circuit. Yang jalan baru. Itu ada jalan proyek sih. Disitu. Kan lumayan ada tanjakan pelan nya. Gitu kan. Kalau sekarang disitu. Lebih seru lagi kok. Iya. Udah bagus jalannya ya. Dan. Dia ada akses baru lagi. Yang tanjakan lebih tinggi. Itu lebih seru jadinya. Yang mau tuh boleh. Main Mojia. Iya. Kemarin udah ada bener-bener pokok. Jadi abis aku posting di Instasory. Karena jalanan nya itu. Jadi kalau di pick. Itu kan tanjakan nya langsung naik turun. Kalau itu tanjakan tinggi. Tinggi. Baru turunan. Puter balik. Tanjakan lagi. Tanjakan nya lumayan tinggi dan jauh. Gitu kan. Kemarin sempat teman-teman. Oh itu. Oh Ichan juga udah kesana kemarin. Ichan. Ichan. Ichan Badak. Dia kemarin kesitu. Kan ketemu kan. Baru kemarin. Itu dia ternyata main di Mojia ketemu. Papasan kan. Terus dia udah kesitu tuh. Sama. Ada tuh. Anak MLCC namanya Kodenny. Terus Kodenny bilang. Bener. Kamu kesana. Itu anginnya gede banget loh. Emang. Itu. Itu secret training kok. Gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat IG story nya. IG nya di open. Private. Aku open. Nah open. Namanya Neri Kristiana ya. Neri underscore Kristiana. Neri underscore Kristiana. Nah. Jadi. Ya dari situ. Saya juga lihat. Ya. Win nya waktu itu menang juga. Jadi tertarik banget. Saya buat. Fitting in. Neri ajakin. Eh mau lagi. Gitu. Ya udah. Jadi kita fitting ya. Terus gimana. Beda sebelum sesudah. Jadi sebelum. Karena aku biasa main endurance. Biasanya kalau aku menangkap peloton itu. Aku nggak pernah. Nyentuh average. Di atas 40. Kalau pernah. Sebelum fitting nya kok. Sebelum fitting itu. Aku berusaha ngejar. Karena. Kan banyak peloton kenceng kan. Karena aku mengempel peloton. Arkamozia lah. Ya kan. Jangan sebut merek. Namanya enak. Ya lah. Bukan merek lah. Pokoknya yang peloton kenceng lah. Gitu. Aku nggak pernah nyampe. Pasti maksimal itu 39. Nggak pernah nyampe 40. Tapi pas. Aku nyet banget. Waktu itu hari Senin. Kan Senin sore itu di fitting. Ya kan. Ketemuan Nelson juga tuh. Waktu itu kan. Sore kan. Beda jadwal doang. Selasanya itu. Aku ke peloton. Rabu. Kamis. Dan sejak saat itu. Entah kenapa. Aku bisa pas lagi pelotonan itu. Aku bisa dapat average 40. 41. Pas aku pelotonan 50an kilo. Itu padahal kondisinya. Badannya tuh harusnya udah capek kan. Kau udah main endurance 100 kilo. Itu APG 50 kilo ya. 50 kiloan. 50 kilo. Pokoknya 40 sampai 50 kilo. Aku bisa dapat. Nampak peloton. Sisanya aku jalan sendiri. Kayak biasa gitu kan. Jalan sendiri gitu kan. Dengan sisa tenaga aku. Itu dapat. Aku juga sempet langsung chat. Ko Charlie sama ko Edwin. Kan aku bilang. Kok. Sejak fitting. Aku bisa dapat average 40. 41. Aku bilang. Biasanya aku tuh nggak pernah dapat. Pas lagi hari itu. Saya juga dapat kabar dari orang. Eh gila Mary. Masuk peloton Tarkam kan. Iya. Mulai masuk. Tarkam itu ya. Apa gitu ya. Nggak tahu lah. Ploton 2 atau apa gitu. Tulisannya. E2. E2 Tarkam. Itu selesainya aku ikut E2 Tarkam. Yang. Cadence nya 90. Aku bisa uberin kan. Itu kan yang Tarkam semua. Walaupun waktu itu. Karena kencang. Dan Cadence nya 90. Itu banyak. Agak sempet. Agak berhamburan gitu loh. Jadi pas. Kebayang lah. Jadi nggak selalu rapi gitu kan. Iya. Tapi berusaha untuk ngejar. Dan. Itu kekejar. Makanya aku langsung chat kok Edwin. Sama kok Charlie. Kok. Ke uber kok. Itu heboh lah. Kita udah terdapat. Banyak dapat. Cerita. Cerita gitu. Dari. Dari apa. Dari. 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 Dari temen-temen. Mojian. Terus. Dari situ juga. Saya makin tertarik. Nih. Sepedanya misi biasa nih. Kalau dikasih sepeda bagus gimana nih. Ngomong lagi sama Neri. Nern mau cobain gak. Pakai sepedanya rada bangusan. Boleh deh. Pas. Saya juga ngobrol sama Padus. Lu mau terima BA nggak. Katanya. Oh boleh katanya. Siapa. Boleh kita lihat dulu. Profilnya. Saya kasih lihat semua. Nah. Akhirnya. Saya kasih pinjam sepeda saya. Ya ini. Label sepak Ivo. Ini kalau karbonnya oke lah. Udah. Boleh bilang. Bagus. Steve juga ya. Terus. Ya udah. Neri mau gak cobain pakai ini. Sebenernya. Ini XS. Neri tuh masih bisa S. Cuman. Fleksibilitasnya bagus. Jadinya. Saya pakai ini. Karena saya gak punya yang S. Yang udah di open box gitu. Memang. Eee. Geometrinya cukup beda sama yang sepeda lama. Jadinya kita. Eee. Fitting ulang. Dan sebenernya kalau mau lebih maksimal. Ini kan armnya 165. Karena kaki insemnya Neri tinggi. Harus 170. Tapi tetap masih bisa ya. Dan. Eee. Kemarin. Dua minggu. Dua minggu lalu. Jakarta Bandung. Sama Neri. Saya sama Neri. Ya saya sama di kewer. Kewer. Sama teman-teman sweet spot. Eee. Ya seru sih ya. Seru. Pakai ini juga gitu. Nah. Terus. Gimana kesannya. Setelah ganti ke sepeda ini. Dari sepeda biasa gimana. Enteng banget ya katanya. Eee. Dan lebih stiff sih. Terutama pada saat. Eee. Cuacanya kan. Lagi kurang bagus ya. Angin pasti gede. Kalau pengalaman aku. Pada saat aku pakai sepeda yang lama. Even kita lagi. Latihan. Misalkan kadang aku lagi. Nempel. Akadens takam. Dua baris. Itu pasti oleng. Padahal udah di. Tengah-tengah. Cowok-cowok takam. Yang tinggi-tinggi. Dan besar-besar itu kan. Itu pasti oleng. Walaupun mereka udah. Di depan gitu kan. Kan aku cewek nempel gitu kan. Tapi kalau pas pakai ini. Walaupun aku jalan sendiri. Angin mozia nya gede. Dari samping gitu. Ini tetep stiff sih. Oke banget. Makanya aku langsung bilang. Kau cari juga pas ketemu lagi. Waktu. Pas kita lagi. Jumat lagi ya. Ini stiff banget. Sepedanya gitu. Jadi kalau kena angin. Dia gak bakal oleng. Aku bawa ke sirkuit pun. Dia gak oleng kok. Gak oleng. Walaupun sirkuit angin nya. Lebih jauh lebih gede. Daripada di Mozia kan. Itu sepeda ini. Oke banget gitu. Mungkin aerodinamis nya kali ya. Iya. Sepedanya sepeda. Aero kan. Kalau kemarin kan. Kayaknya. Sepeda all around ya. All around. Jadi. Mungkin gara-gara itu juga. Cuma di AC ngakuin sih. Ini bagus kok. Buat. Saya kan udah pake juga. Bagus sih. Empo. Tiff juga gitu. Nah terus kemarin sempet tanya kan. Kok sepedanya aero. Bisa dipake nanjak gak. Sempet galau. Aku sempet galau gitu kan. Terus. Abis itu. Langsung diajaknya. Jakarta Bandung gitu kan. Aku aja baru dari Jakarta aja tuh. Baru minggu sebelumnya ke KM0. Mary tuh. Boleh bilang. Baru nanjak. Yang. Apa rutinnya nanjak tuh. Udah dua kali waktu diajak ke Jakarta Bandung. Baru minggu sebelumnya KM0. Terus. Yang sama saya ke Jakarta Bandung. Pake ini. Gitu. Ya bukan. Gini loh. Ya bukan. Sepeda aero bukan gak bisa dikasih nanjak. Cuma catatan waktunya. Bakal lebih baik. Kalau memang dikasih sepeda climbing gitu. Tapi basically bisa. Terus. Gimana. Mas kaget sana. Aku juga kaget. Ternyata bisa. Maksudnya. Terutama untuk aku yang biasa ngelup gitu kan. Biasanya kan ngelup gitu kan. Ya. Pernah lah ke Dalkot. Dari Mojia Dalkot. Balik lagi gitu kan. Menghadapi. Ya. Kemacetan gitu kan. Tapi kan gak nanjak gitu ya. Kemarin. Kebetulan kemarin ikut itu. Itu semuanya kan teman-teman sweet spot. Yang udah pada gape. Biasa main di Dalkot. Selap selip gitu kan. Aku lihat mereka. Maka. Wow. Selap selip ditanyakan. Kaya aja lah. Di jalan flatnya. Di Raya Bungkoraya. Dari kemarin jauh mana hari. Gila lah. Dia ikut beton satu. Udah ga canggup sih. Itu kemarin juga sempet. Ada anak sweet spot. Siapa ya. Aku yang pake baju. Hyper. Hyper. Ini pas lagi kita. Otewe di jalan flat. William. Dia bilang. Pokoknya. Aku cuman nganterin neri. Sampai. Abis itu gue lepas. Jadi kan. Petong satunya. Yang bawa kan. Ko Edwin kan. Jadi aku kemarin tuh. Ikut bareng Ko Edwin. Bareng temen-temen. Ko Ivan. Perdi. Perdi. Itu sampai yang. Jadi. Pas sampai yang terakhir itu. Yang di. Gunung Kapur. Gunung Kapur. Itu juga. Berdua sama Ko Edwin tuh. Dipesin kan. Dipesin tuh. Sabes itu. Yang dipuncak juga tau. Dipuncak. Dipuncak juga. Dipuncak. Sempet dilepas kan. Jadi. Karena satu. One way. Jalan ini sendiri. Sesuai pes masing-masing. Karena tanjakan kan. Gak bisa bareng-bareng. Bukan peloton. Pertama. Terus. Terus. Lucunya lagi. Abis itu. Ada. 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 Ada jalannya tuh. Jalan itu bercabang gitu kan. Itu aku nungguin lama banget nih. Kok gak ada yang lewat-lewat. Aku tungguin. Aku berhenti. Akhirnya ketemu sama siapa ya. Ketemu sama Ko Ivan. Ko Ivan kalau gak salah. Aku tungguin orang. Karena kan aku gak tau. Nah. Ivan ternyata ditungguin ternyata. Ternyata. Aku. Gak kebetulan waktu itu. Yang lewat. Yang pas lagi. Aku tungguin kan nih. Kemana gitu kan. Terus abis itu. Ternyata Ko Ivan tuh. Yang lewat. Aku bilang. Aku tau kan. Oh yaudah. Ko Ivan tungguin. Aku langsung samperin gitu. Karena kan aku gak tau nih. Kiri apa kanan. Karena dua-duanya bisa ke Bandung deh. Dua-duanya tuh memang bisa arah Bandung semua. Cuman aku gak tau rutenya kan. Ya udah. Akhirnya nungguin Ko Ivan. Akhirnya. Ya udah nyampe. Seru sih. Gimana pengalamannya Jakarta Bandung pertama. Pake ini. Seru sih. Dan penasaran sebenernya pengen. Turing lagi. Kan aku juga sempet. Tanya-tanya temen-temen kan. Eh kemarin abis turun Jakarta Bogor. Ada juga beberapa temen tuh. Yang ngajakin. Mojia Puncak. Mojia ini. Mojia Bandung mulak-malik. Juga ada yang ngajakin. Gitu kan. Beberapa temen juga ada yang ngajakin gitu kan. Terus. Ya seru sih. Pengen coba bawa sepeda ini. Kemana-mana sebenernya. Gitu kan. Gak cuman ngelup aja gitu kan. Mojian juga not bad ya. Bandung. Catatan waktunya juga gak. Bagus lumayan lah ya. Iya. Kata temen aku juga beberapa bilang. Termasuk cepet sih. 7 jam lebih ya. 7 jam. 7 jam setengah. 7 jam 30. Pertama kali dan. Jujur macet banget. Di. Karena lagi. Pas lagi hari libur. Hari Sabtu itu. Jadi macet banget. Apalagi pas dari. Ciawi sampai. Sebelum. Taman Safari. Itu macet banget sih. Di situ. Dan di. Indualamnya juga macet. Jadi Ner. Rencana mau ikutan event apalagi. Ada mau rencana itu. Ken. Tadi udah ngobrol. Kita ikut Audax kok. Mau ikutan Audax. Gak ump ya. Nanti ini satu. Mau ikutan Audax. Nanti kita. Siapin sama teman-teman. Mungkin. Oh iya. Dalam 3 bulan ini tuh. Nanti Audax nya. Dekat-dekat Jakarta nih. Jadi buat temen-temen yang mau ikut. Maret kalau gak salah. Bekasi. Terus nanti pas. Lagi puasa itu. Ada Jakarta Night Tribe. Kalau ada yang mau ikut. Terus setelahnya Bogor. Jadi kalau temen-temen Jakarta. Yang. Waktunya gak terlalu banyak. Gak bucap punya terlalu banyak. Boleh ikut nih. Di 3 bulan kedepan nih. Kita juga rencana mau ikut. Dan mungkin. Akan bantuin hadir. Tama tim mekanik situ buat. Pagi-pagi buat. Apa bantu-bantu. Untuk. Apa ya. Semua cek gitu. Atau. Semua repair lah. Gitu. Rencananya begitu. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang mau. Tahu lebih banyak Neri Kristiana. Bisa lihat IG nya. Ini Neri underscore Kristiana ya. Lalu. Strafflannya juga. Neri Kristiana juga ya. Neri Kristiana juga. Kalau ada yang mau main. Langsung. Bisa ke Mojia juga. Seringnya sama. Kong Studio. Sama MLCC ya. Ya. Mojia Loop. Mojia Loop. Mojia Loop Training ya. Training ya. MLCC. PM yang punya. Iconi. 05 uni. Gitu aja nanti. Next. Kita go es bareng. Mungkin mau coba-coba. Gravelan juga. Sama udah. Pasti kita bikin lagi. Ya. ketemu lagi di bye-bye